Saya berharap memang dari kondisi yang ada, panen-panen itu bisa memutar ekonomi dasar yang ada, khususnya pada kurang lebih 26 ribu petani yang bekerja dengan keras. Yang kedua, konsepsi yang kita turunkan ke semua, kurang lebih 5 sampai 7 juta hektare itu, terus kita fasilitasi melalui program-program yang ada, bahkan ada 22 triliun dana kur yang kita fasilitasi agar rakyat tetap bersemangat untuk, atau petani kita tetap bersemangat untuk melaksanakan pertanian. Jujur saya ingin sampaikan juga kepada Hedmetkom bahwa dampak COVID ini secara luas mengenai petani-petani miskin kita. Nah, petani miskin itu ada dua, petani penggarap dan buru tani. Petani penggarap dan buru tani dan ini yang terus-terus perintah Bapak Presiden meminta supaya ada perhatian khusus. Dan itulah yang kita gulirkan, baik kur, bantuan-bantuan sosial, gulirkan melalui Mensos dan Mendes. Ya, seperti itulah kondisi yang kami coba pacu dalam pergerakan ekonomi dari sektor pertanian yang ada.